Pemirsa Gubernur Jambil Haris bersahabat keluarga gunakan hak suara di TPS 14 yang berlokasi di RT 21, Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambar, Raja Kota Jambi yang merupakan kawasan kediaman pribadinya. Calon Gubernur Jambi nomor urut 2, Al-Haris, melakukan pencoprosa bersahabat keluarganya pada hari pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, Rabu 27 November 2024. Al-Haris tiba di tempat tamu muta suara TPS 14 yang berada di RT 21, Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambar, Raja Kota Jambi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Al-Haris hadir bersama istri Hestidar Haris serta kedua anaknya, Esi dan Nabilah. Ia disambut oleh petugas TPS dan warga setempat yang juga sedang mendukung giliran untuk memberikan suara mereka. Kehadiran Al-Haris di TPS tersebut menunjukkan komitmen dan dukung kajak terhadap proses demokrasi di Provinsi Jambi. Setelah mengikuti prosedur pememutan suara, Al-Haris memasuki pilik suara untuk mencoplos dan kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Usai mencoplos kepada awet media, Gubernur Al-Haris pegajak seluruh masyarakat Jambi untuk menggunakan hak pilihnya. Dirinya mengingatkan semua pihak untuk menghormati hasil pemilihan dan menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat. Al-Haris juga berharap pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang terbaik. Karena ini adalah tugas berat sudah menanti kita. Sudah menanti saya dalam bekerja. Ada agenda-agenda ke depan saya kira. Agenda itu saya kira kita sikapin dengan bijak dan syukur pada Allah. Tapi semuanya karena belum nih. Karena belum saya kira bahwa kita sebagai hamba Allah harus mengimani apapun hasil akhirnya. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat dimana saja berada, di posok-posok Nesa, datanglah ke TPS. Yang gunakan hak pilih kita. Coblos dan tidak boleh golpuk. Karena rugi kita kalau tidak golpuk. Nanti kalau misalnya kita ketika kita proses pemerintah berlasung, kita mengkritik. Nah, sementara kita tidak memilih. Nah, arti siapa yang salah? Kita yang salah. Dulu tidak diberikan ruang. Ketika Anda dulu pemilih, tidak memilih. Artinya adalah, saya minta warga Jambi semuanya, ayo datang ke TPS. Meskipun sedang kondisi apapun kita, mungkin, ayo datang, datang, undang-undang pilih kita, dan gunakan bahwa kita ini adalah anak Jambi, warga Jambi yang memilih. Sebagai calon putahana, Al-Haris kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi, berpasakan dengan calon wakil Gubernur Abdul Rahsani.